Oke, saya sampaikan kalau indah itu semakna dengan adil, begini, ini nanti menggambarkan keindahan wajah Rasulullah Adil itu ta'rifnya, definisinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil Kalau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya golib Contoh, peti ditempatkan di kepala, ini namanya adil Kalau misalnya peti saya taruh di dengkul saya, ini berarti saya golib Kacamata ditempatkan di mata, sentelkan di telinga, ini adil Tapi kalau kacamata ditaruh di pantat, namanya golib Paham? 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 Nah, di majelis kayak gini Ngaji, konsentrasi, adil Kiyainya ngaji, ada jamaah yang selfie, golib Yang sini ceramah peteng-tengang, yang sana kok settingan, golib Yang sini serius, sana update status, golib Sini ngajak ngaji, konsentrasi, sana bikin story, golib Sini nerangin ungu rumah kol, yang sana main video kol, golib Saya petenangan ngaji, lah kayak kok makan Indah, itu ketika sesuatu itu tepat pada tempatnya Itu indah, proporsional kalau bahasa sekarang Mohon maaf ya, payudara Bayudara menjadi indah, itu kalau tempatnya didadah Masih kurang, masih kurang, diam dulu Saya ngomong belum selesai Payudara indah, kalau tempatnya didadah Mu Mu Karena kalau didadah kunci Itu indah namanya Tapi maaf ya, maaf banget Ya ini contoh biar mudah dipahami saja Jangan ngeres ah Yang saya hadapi juga punya semua kok Yang gak punya cuma saya sama dia Gimana tapi ngelompok Allah maaf Allah maaf Mayudara itu indah Kalau tempatnya didadah Coba payudara kalau tempatnya dibatuk gini kan Pasti gak indah Kenapa? Kenapa? Tidak pada posisinya Wajah indah itu Kalau seluruh organ-organ wajah itu tepat pada posisinya Indah itu Hidung Dibilang indah kalau tempatnya di tempatnya hidung Bibir indah ketika tempatnya ya ada Di posisinya tipir yang tepat Mata menjadi indah ketika Ukurannya mata segitu Proporsional tempatnya segitu Hidung itu indah kalau Ada pada tempatnya Coba misalnya hidung ini jaraknya terlalu jauh dari mulut Atau misalnya posisinya salah Mering gini malang gini Gak indah Mata terlalu dekat ke telinga gini Kiri kanan Yang jadi gak indah Bibir misalnya Yang satu dibahit gini Yang satu diudil gini Gak indah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Itu seluruh organ tubuhnya Proporsional Indah banget Sampai gak ada yang kuat memandang Allahumma sallallahu alaihi wassalam Belum, belum baru Mungkin nanti ada yang ngasih Kan aku juga lagi ulang tau Aku pengen ngerti sih Ada gak yang ngasih Aku hasilnya nanti Oke Oke Bentar kita ngaji dulu Saking indahnya Rasulullah Di banyak hadis itu diriwayatkan Kalau Rasulullah Jalan bareng dengan Sahabat yang terkenal tinggi Kayak sahabat Umar bin Khattab Kayak sahabat Khalid bin Walid Rasulullah Gak kalah tinggi Gak kalah tinggi Ketika berjalan dengan sahabat yang tinggi-tinggi itu Rasulullah gak kalah tinggi Tapi ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat yang sangat pendek Seperti Abdullah bin Mas'ud Abu Hurairah Rasulullah Gak kelihatan terlalu jangkung Jadi bisa seimbang Bisa sebanding Sepintas saja itu Mengenai Kenggantengan Rasulullah Sallallahu Anehi wasallam Waduh banget Ini bujumu gak ada apa-apa Ini bujumu ya Jangan jurep Bapak gak ada rambut tinggal mingga Sumbuni Oke oke Terus Al-Quran tidak ada satu ayat pun Yang membicarakan tentang Kenggantengan Rasulullah itu Tidak ada satupun ayat Al-Quran Yang memuji tentang Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gak ada yang membicarakan tentang keturunan Rasulullah Padahal Nasab Rasulullah itu adalah Nasab yang terbaik di dunia ini Gak ada nasab keturunan yang lebih mulia Yang lebih baik Daripada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari suku Quraish yang paling mulia Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Satruzim Rapal diri Yang minimal Yang tekan adenan Yang apal Mendukur Mentok Tekan Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ibrahim Nasab yang terbaik Sudah tidak ada lagi bandingannya Tapi Al-Quran tidak ada membicarakan itu Tidak ada satu ayat pun Al-Quran Mulai Alhamdulillahirrohbilalamin Sampai terakhir Terminal Sinatiwan Nasab yang membicarakan tentang Yang memuji tentang Keilmuan Rasulullah Kealiman Rasulullah Padahal Rasulullah itu alim Gak ada bandingannya Yang akan anda jumpai Pujian yang diberikan Allah kepada Rasulullah Bukan tentang Kegagahannya Bukan tentang Kenggantengannya Bukan tentang Nasab keturunannya Bukan tentang Kepandainya Tapi tentang Kepribadiannya Tentang Akhlaknya Wa innaka La ala huluqin Albi Sungguh Engkau Muhammad Adalah Manusia yang berada pada Budi pekerti yang luar biasa Agungnya Oleh karena itu Perlunya kita mendekat kepada Rasulullah Yang diibaratkan seperti Mata air yang sangat jernih Dan sangat bening itu Agar kita bisa Meneladani Akhlak-akhlat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Para jemaah sekalian Para sahabat Para sahabat-sahabat Nabi yang utama Itu adalah Orang-orang Yang ingin Selalu mendekat Kepada Rasulullah Dalam artian Selalu berusaha untuk Mendekati Akhlak dan Kepribadian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat itu Bahasa saya jenis Orang yang Selalu ingin Mengepas-ngepaskan diri Apa ya Mengepas-ngepaskan diri Pokoknya Di bahasa Indonesia Sahabat-sahabat itu Orang-orang Sengkepingin Ngepas-ngepas No alaih Karu kancing nabi Masih gak paham Menyesuaikan Bukan cuma Sesuai Pas-pas Menyamakan Menyamakan Para sahabat Rumah Para sahabat Para sahabat Para sahabat Itu adalah Orang-orang Yang ingin Menyamakan Pokoknya Ngepas-ngepaskan dirinya Dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun Ya gak ada yang bisa Karena Rasulullah Sempurna Halo Ada yang Agak mendekati Agak mendekati Itu cuman Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu Yang lain Punya karakter Yang Berbeda-beda Sahabat yang paling utama Kita kenal Sebagai Khulafa Ur-Rashiddi Apa namanya Ulang-Rashiddi Di ulang Ulang-Rashiddi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Osman Dan Sayyidina Ali Ini kalau Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mengakui Keutamaannya Ada kelompok Yang tidak Mau menerima Sayyidina Abu Bakar Siddiq Dan Sayyidina Omar bin Khotov Dianggap Dua-duanya itu Bahkan dianggap Sonama ini Dua berhala besar Nah itu Kelompok-kelompok Yang gak bener Jangan sampai otak Kita tercuci Jangan sampai Anda terpengaruh Dengan aliran-aliran Yang seperti itu Woy Woy Sahabat yang paling mulia Itu Khulafa Ur-Rashiddi Kebetulan Kebetulan itu Cuma bahasa kita Sesungguhnya Memang Sudah diskenario Sama Allah Empat Khulafa Ur-Rashiddi Yang dua Mertuanya Rasulullah Yang dua Jadi menantunya Rasulullah Karakternya Beda-beda Yang dua Jadi mertuanya Rasulullah Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq Mertua Rasulullah Karena putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq Yang bernama Sayyidina Aisyah Diberistri oleh Rasulullah Atas perintah Allah Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab Juga menjadi Mertua Rasulullah Karena putrinya Yang bernama Sayyidina Khafso Menjadi istri Rasulullah Nah Dua mertua Rasulullah Ini karakternya Beda banget Sayyidina Abu Bakar Siddiq Itu perangainya Sangat halus Lembut Tutur katanya Halus Lembut Santun Kalem Sikapnya juga Tenang Arif Bijaksana Nyantai Kalem orangnya Halus Peringainya Perangainya Salah Keliru Mono Dibuyo Sangat halus Sangat lembut Cara Bicaranya Cara Jalannya Tidak berusaha Berusaha Nah Sayyidina Umar bin Khattab Wah Ini Karakternya Tegas Keras Menakutkan Saking Kerasnya Sayyidina Umar Misalnya Sayyidina Umar Ini Lagi potong Rambut Pakai gunting Mesti Potong Rambut Pakai linggis Misalnya Sayyidina Umar Ini Lagi potong Rambut Terus Sayyidina Umar Kok Batu Atau Gunting Mencelak Saking Kerasi Saking Tegasnya Orang Eh Sayyidina Umar Misalnya Lagi jalan Misalnya Lagi jalan Nunggu Yang tepuk tangan Misalnya Sayyidina Umar Rumah Lagi jalan Ke arah Barat Misalnya Lagi jalan Ke sini Terus Banyak teman-teman Yang ikuti Jalannya Begitu Sayyidina Umar Berhenti Otomatis Semua Yang ikut Jalan Berhenti Tanpa Di komando Bahkan Ada riwayat Sayyidina Umar Misalnya Mau jalan Ke barat Sana Dari timur Mau ke barat Terus Dari barat Sana Ada setan Yang mau Jalan ke timur Setannya Ketawa Ini aku Mau bikin Contoh Yang Jadi Misalnya Sayyidina Umar Itu mau Jalan Dari timur Ke barat Sana Terus Dari barat Sana Ada setan Yang mau Jalan ke timur Gak jadi Takut Ketemu Sama Sayyidina Umar Masya Allah Balik arah Ini setan Yang aku Balik arah Itu dua Mertua beliau Terus Menantunya Dua menantunya Juga beda banget Karakternya Yang satu Sayyidina Umar Ben Affan Ini Kaya Raya Usman Ben Affan Dijuluki Zunurain Yang mempunyai Dua Cahaya Karena Sayyidina Umar Ben Affan Itu Menjadi Menantu Rasulullah Dua kali Memperistri Dua putri Rasulullah Pertama Menikah Dengan Sayyidah Rukoyah Putri Rasulullah Setelah Sayyidah Rukoyah Wafat Kemudian Nikah Lagi Dengan Sayyidah Um Gulsuh Menikah Dengan Dua putri Rasulullah Dua Menjadi Menantu Rasulullah Karena Menikahi Dua putri Rasulullah Itu Maka Sayyidina Usman Dijuluki Zunurain Yang mempunyai Dua cahaya Kaya Raya Kekayaan Sayyidina Usman Tak terhitung Makanya Sampai sekarang Di medsos itu Sempat viral Sempat bin Affan Macem-macem Saking Kaya Rayanya Menantu Yang satunya Lagi Sayyidina Ali Bin Abi Talib Itu Levelnya Level Kismin Kalau miskin Masih Biasa Jauh Di bawahnya Miskin Namanya Kismin Kismin Fakir Bahasa Nih Melaup Wah Rat 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 Sake Mela Rat Beda Tapi Subhanallah Subhanallah Semuanya Bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Orang yang Peringainya Sangat halus Sangat lembut Yang Perangainya Sangat halus Sangat lembut Bisa Mencontoh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Di BCI Aku Kau Sita Sekatah Berarti Medit Medit Perlu Diganden Ngapun Tenggeng Wutul Ujah Man Man Masa Aku Dikongkon Ngemes Aku Aku Yang Datang Di Bulan Kemarin Itu Sekali Langsung Habis Tenggeng Tenggeng Nong Yuk Berkara Pui Aslinya Berkara Pui Berkara Medit Yeh Nge Nge Apalagi Nanti Nanti Kota Kota Amal Oh Betul Banget Allah Muhammad Ler Ler L Besar Besar Sedeng Sedeng Manis Nanti Kalau Kalau Nggak Amat Anak Nanti Kasihkan Siapa G Lanjut G Lanjut G Lanjut G Yang Perangainya Halus Lembut Bisa Mencontoh Rasulullah Yang Keras Yang Medini Juga Bisa Mencontoh Rasulullah Payu Payu Apa Berkara Berkara Halo Halo Orang Yang Kaya Raya Bisa Mencontoh Rasulullah Rasulullah Bisa Dijadikan Teladan Orang Yang Sangat Miskin Pun Bisa Meneladani Rasulullah Kenapa Karena Rasulullah Itu Diutus Oleh Allah Min Am Fusikum Lakad Jaha Kum Rasulun Min An Fusikum Azizun Alayhi Ma Anitum Harishun Alaykum Bilmuk Mim Tidak Nuna Raha Fusikum Rahim Aku Gak Cireka Makasih Matur 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 Tuhan ini karena kemarin kemarin gak saya sampaikan teman-teman karena teman-teman itu ada yang usul kayak gitu terus yang di pesantren bikin nah kalau gak dikeluarin kan nanti gak balik modal padahal itu nyetaknya juga biaya kainnya juga bayar maka sekali lagi saya mewakili anak-anak terima kasih terima kasih keikhlasan untuk membantu anak-anak saya Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai Rasul min al-fusikum dari jenis kalian semua berarti apa manusia bareng manusia yang ikut nyaut berarti manusia yang merasa sebagai manusia saya tirukan manusia bareng nah oke diutus oleh Allah